Intro Duduk senang, berjalan senang Dimana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Shalom Adik-adik di rumah, gimana kabarnya hari ini? Terima kasih Hari ini kebaktian akan dipimpin oleh Kak Arta dan juga Kak Devi Ya, seperti biasa juga akan ada abang-abang yang memainkan musik Kita lihat dulu ya Ada Bang Fendi Ada Bang Sintong Dan terakhir ada Bang Abraham pegang piano Nah, adik-adik siapa yang hari ini sudah semangat untuk memuji Tuhan? Terima kasih Sekarang turunkan tangannya Kalau sudah siap muji Tuhan Berarti Senjatanya juga sudah siap dong Senjata kita apa ya Kak Devi? Alkitab dong Kak Arta Nah, silahkan yuk Kakak kasih waktu sebentar untuk mempersiapan alkitabnya Sudah Baik Sekarang alkitabnya ditaruh Kita mau Masuk ibadah kebaktian kita pada pagi hari ini Tapi sebelumnya Kakak mau undang adik-adik Untuk kita tutup mata Kita lipat tangan Kita akan bersaat edu Saat edu dimulai Amin Yuk Siapa Yang sudah semangat memuji Tuhan? Kalau sudah semangat silahkan bangkit berdiri Yuk bangkit berdiri Kakak mau tanya Kak Devi Kak Devi cinta gak sama Tuhan Yesus? Cinta dong Kak Arta Kak Devi cinta sama Tuhan Yesus Kak Devi gak mau tanya Kak Arta Kak Arta juga cinta kan sama Tuhan Yesus? Kak Arta cinta Tuhan Yesus Adik-adik gimana? Good Adik-adik juga cinta Tuhan Yesus Kenapa kita mencintai Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mencintai Kita semuanya Nah Untuk memulai kebaktian kita di pagi hari ini Biar kita lebih semangat Tadi Kak Arta sudah ajak adik-adik untuk bangkit berdiri Kita mau nyanyikan lagu pujian I Love You Jesus Kita punya lagu Bahasa apa Kak? Bahasa Inggris Terus bahasa Indonesia Terus Bahasa Batak Bahasa Batak Dan terakhir bahasa Bahasa Jawa Bahasa Jawa Empat bahasa itu akan kita nyanyikan secara bersama-sama hari ini Yuk Ada adik-adik bikin gerakannya ya I Love You Jesus Deep down in my heart I Love You Jesus Deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Siap-siap nanti bahasa Indonesia Aku cinta Yesus Dalam-dalam-dalam sekali Aku cinta Yesus Dalam-dalam-dalam sekali Cintaku Udah jatuh lang-lang Dalam-dalam-dalam sekali Suaranya untuk yang bahasa batang Sayang Tolongku Jesus Bagas, bagas, bagas ria Tolongku Jesus Bagas, bagas, bagas ria Tolongku Bagas, bagas Bagas, 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 biar Bologku bagas, bagas Bagas, 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 biar Yang terakhir, Bahasa Jawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terlebih juga nanti Tuhan untuk Takut dengar-dengaran Tuhan akan firman Tuhan Tuhan Yesus yang baik Kami serahkan kebaktian kami hari ini Kedalam tanganmu saja Tuhan Tak lupa kami mohon ampun ayah Bapak Atas tiap salah dan dosa kami Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus Tak kalah sampai selama-lamanya Amin Nah, adik-adik masih semangat kan? Oke, good Yuk kita bernyanyi kembali dengan judul Ku mau cinta Yesus selamanya 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 Meskipun badai silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya, apa Bapak ini aku anakku Kayakkanlah seluruh hidupku Ya, apa Bapak ini aku anakku Pakailah sesuai dengan rencanamu Ya, apa Bapak ini aku anakku Kayakkanlah seluruh hidupku Ya, apa Bapak ini aku anakku Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Tapi sebelum kita lihat Sebelum Bapak memberitahu ayat hafalannya buat minggu ini Kita lihat dulu bersama-sama ya Cuplikan ayat hafalan yang sudah Ada dikirim ke guru-guru setelah minggu Kita lihat bersama-sama Halo, nama saya Anandula Naim Golan 1 Thessalonica 5 ayat 17 Taplah berdoa Halo, nama saya Nikros Naim Golan 1 Thessalonica 5 ayat 17 Taplah berdoa Nama saya Marekor 1 Thessalonica 5 ayat 17 Taplah berdoa Taplah berdoa Taplah berdoa 1 Thessalonica 5 ayat 17 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Shalom kakak gurus sekolah minggu Hai, nama saya Natal Matur Dura Flori Boro Samara Bahas 5 ayat 3 ayat ini terdapat dalam kitab 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Halo, nama saya Marekor 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa 1 Thessalonica 5 ayat 17 Shalom kakak gurus sekolah minggu 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Selamat hari Minggu, nama saya Syam Panjaitan Saya akan membacakan 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Shalom, selamat hari Minggu, nama saya Syam Panjaitan 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Shalom, selamat hari Minggu, nama saya Yuliana Kesejaan Ritam Panjaitan Saya menggunakan 1 Thessalonica 5 ayat 17 Dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 Isinya adalah Tetaplah berdoa Tetaplah berdoa Shalom, nama saya Yuliana Nama saya Yuliana Kesejaan Ritam Panjaitan Ayat hafalan minggu ini 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Shalom abang kakak guru sekolah Minggu Saya Keseja Himan Junta Orang 2 Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Shalom semuanya 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Shalom, pembacaan Alkitab dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Shalom pembacaan Alkitab dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Shalom kakak guru sekolah Minggu Nama saya Trisa Ad hafalan minggu ini diambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Tetaplah berdoa Shalom kakak abang Tetaplah berdoa Shalom kakak abang 6 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Tetaplah baterlah 3 Tetaplah berdoa Berdoa Shalom kakak abang sekolah minggu, nama saya Melani orang satu, ayat hafal minggu ini diambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 tetaplah berdoa shalom kakakku sekolah minggu, nama saya Angel, orang satu ayat hafal minggu ini diambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 tetaplah berdoa kakak dan juga abang-abang namaku cuma level siang kutang 1 1 Thessalonica 5 ayat 17 tetaplah berdoa shalom kakakku sekolah minggu, nama saya Hargatis, matupang kelas 2 ayat hafal minggu ini diambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 tetaplah berdoa shalom kakakku sekolah minggu, nama saya tetaplah berdoa tetaplah berdoa tetaplah berdoa Diambil dari kitab 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Shalom, nama saya Sertia Bintang Siahaan Korong 3 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Shalom, nama saya Nadine Regina Siahaan Korong 2 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Nama saya Mark Sertia Bintang Siahaan Aitah kalang sekolah minggu HKB Belontar 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Halo kakak sekolah minggu Nama saya Sertia Bintang Siahaan Aitah kalangku 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Halo nama saya Niko Saya Harun 2 Aitah kalang 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa tetaplah berdoa Shalom kakakurus Kalimindu nama saya Ruterianja kelas 6-3 ayat hafalan minggu ini tertulis dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 tetaplah berdoa Shalom nama saya 3 ayat 8-6 1 Thessalonica 5 ayat 17 tetaplah berdoa Shalom 1 Thessalonica 5 ayat 17 tetaplah berdoa Shalom nama saya Rafael Siman Cuntak 1 Thessalonica 5 ayat 17 tetaplah berdoa Shalom nama saya Terisa Siman Cuntak 1 Thessalonica 5 ayat 17 tetaplah berdoa Shalom saya Natalia Melodos Shalom Orang 2 ayat hafalan 1 Thessalonica 5 ayat 17 tetap berdoa Tetaplah berdoa Kaka-kaka sekolah minggu, namaku Foyang 1 TKA Ketapalan Koi Minggu ini ketulis dari 1 Tessalonika 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Kaka-kaka, abang-abang, kurus kalah minggu, doa saya, Sondang Kurba Ini akan diambil dari 1 Tessalonika 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Ayo kaka-kaka, abang-abang, nama saya, Rasa Kurba Ayat Ayat-kaka, abang-abang, kurus kalah minggu, nama saya, Dari Sondang Kurba Kelas 1, satu Ayat-kaka, abang-abang, nama saya, Dari Sondang Kurba Ayat-kaka, abang-abang, kurus kalah minggu, nama saya, Dari Sondang Kurba Ayat-kaka, abang-abang, kurus kalah minggu, doa saya, Dari Sondang Kurba Ayat haparan hari ini diambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Thessalonica 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Luka ke sekolah minggu. Nama saya Luka Benjana Holong 1. 1 Thessalonica 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Halo guru ke sekolah minggu. Nama saya Epronatena Majana Holong 2. 1 Thessalonica 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya, taruh dulu. Halo teman-teman. Tuhan. 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 Selamat pagi, abang sekolah minggu Selamat pagi, abang sekolah minggu Selamat pagi, abang sekolah minggu Tetaplah berdoa Salam sehat, dadah Dadah kakak sekolah minggu Salam sehat Oke itu dia tadi ayat apalan yang sudah dikirim di minggu yang lalu Nah buat minggu ini ayat apalannya itu dari Amsal 20 ayat 6 Abang ulangi, Amsal 20 ayat 6 yang berbunyi Banyak orang menyebut diri baik hati Tetapi orang yang setia siapakah menemukannya Abang ulangi sekali lagi ya Dari Amsal 20 ayat 6 Banyak orang menyebut diri baik hati Tetapi orang yang setia siapakah menemukannya Itu dia ayat apalan buat minggu ini Abang harap adik-adik sekolah minggu lebih banyak lagi mengirimkan ayat apalannya Dan lebih semangat lagi untuk menghapal ayat apalannya Jangan lupa maksimal pengumpulan hari Rabu ya adik-adik sekolah minggu hari Rabu ini Bisa mengirimnya ke Instagram atau Facebook Dan juga bisa langsung ke guru-guru atau kakak-kakak atau abang-abang sekolah minggu yang punya nomor Abang-abang sekolah minggunya Oke tetap semangat menguji nama Tuhan sampai akhir ribad ya adik-adik Sampai ketemu minggu depan Shalom Nah itu tadi ayat hafalan yang sudah dibawakan oleh Bang Tamrin Pardosi Adik-adik tetap semangat ya untuk menghafal ayat hafalan Karena sama seperti yang waktu itu kakak dan kak Devi juga bilang Mulai tahun 2021 tuh agak berkurang ya kak ya Iya bener banget kak Arta Nah adik-adik ayo luangkan waktunya sebentar aja untuk menghafalkan ayat hafalan Dan mengumpulkan ke kakak dan juga abang guru sekolah minggu Oke setelah ini sebelum kita akan mendengarkan cerita Yang akan dibawakan oleh kak Siska dan juga kak Yesi Kak Arta mau ajak adik-adik untuk menaikkan sebuah lagu pujian dari gedung jemaat nomor 376 Ikut di kau saja Tuhan Ikut di kau saja Tuhan Jalan damai bagiku Aku selamat dan sentuh Kau saja hanya oleh daramu Aku ingin ikut di kau dan mengerti padamu Dalam itu jurus sama Kibah hati yang penuh Terima kasih Shalom adik-adik Gimana kabarnya adik-adik Wah gak terasa ya Kita sudah melewati bulan Februari Dan sekarang memasuki bulan Maret Semoga adik-adik yang di rumah tetap sehat Dan juga semakin semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan Nah tapi sebelum kita mendengarkan cerita Kasih kau mau tanya dulu nih kak adik-adik sama kak Yesi Adik-adik sama kak Yesi punya teman lama atau sahabat gitu gak Punya kak Punya kan Adik-adik Nah sekarang kalau kita sudah punya teman lama Dan sekarang kita punya teman baru Teman lama kita dilupain gak ya Kalau dilupain gimana ya Loh kak gak boleh gitu pasti sedih nih teman lama kita Karena kan kita harus berteman dengan bijak Apa kira-kira ada kaitannya dengan cerita yang akan kita sampaikan gak kak? Betul sekali kak Yesi jadi ada kaitannya Nah adik-adik udah pada gak sabar ya untuk mendengarkan cerita di pagi hari ini Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk Dilipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa ya Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Kami berterima kasih Pada kesempatan pagi hari ini Kami bisa bangun pagi Bisa bertemu dengan keluarga kami Dan juga kami bisa berkumpul untuk memuji memuliakan namamu Melalui ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Kiranya kau pimpin hati kami, pikiran kami Tuhan Pimpin kami anak-anakmu Supaya menjadi anak-anak yang baik Dan juga mau fokus Tuhan untuk mendengarkan firmanmu Biarlah firmanmu menjadi pedoman hidup kami Dan menjadi kekuatan kami Dalam menjalani setiap hari kami Tuhan Yesus Tuhan kiranya kau juga pimpin kakak-kakak kami Tuhan Dalam menyampaikan firmanmu Kiranya kau berikan hikmat ya Tuhan Yesus Biarlah firmanmu yang disampaikan Tuhan Seturuh dengan kehendakmu Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik Hanya di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah jadi nats kita pada pagi hari ini Diambil dari Markus 14 ayat yang ke-43 sampai dengan 50 Sudah diambil belum adik-adik akibabnya? Sudah ya? Nah nanti kak Siska dan kak Yesi akan membacakan secara bergantian Adik-adik bisa membacanya di dalam hati masing-masing ya Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50 Yesus ditangkap Waktu Yesus masih berbicara muncullah Yudas salah seorang dari kedua belas murid itu Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli taurat dan tua-tua Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka Orang yang akan kucium itulah dia Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat Dan ketika ia sampai disitu ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi Lalu mencium dia Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya Salah seorang dari mereka yang ada disitu menghunus pedangnya Lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya Kata Yesus kepada mereka Sang kamu aku ini penyamun Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu Mengajar ribait Allah Dan kamu tidak menangkap aku Tapi haruslah dikenapi yang tertulis dalam kitab suci Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri Demikian firman Tuhan Nah cerita kali ini yaitu tentang Yesus ditangkap Jadi pada waktu Yesus setelah berdoa dan sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya Di taman Getsemani Ada murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Nah ada yang tahu gak siapa Yudas ini? Kak Yesi tahu gak? Kak Yesi tahu Kak Siska Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus Dan Yudas juga yang mengkhianati Tuhan Ya betul sekali Kak Jadi Yudas itu datang bersama serombongan orang Yang membawa pedang dan pentung Dan mereka itu disuruh oleh para imam-imam kepala Alih-alih taurat dan juga tua-tua untuk menangkap Tuhan Yesus Nah disini Yudas itu menyerahkan Tuhan Yesus dengan memberikan tanda kepada mereka Yaitu Yudas bilang seperti di ayat yang ke-44 Orang yang akan kucium itulah dia Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat Ya betul sekali Kak Dan Yudas segera menampiri dan mendapati Yesus Lalu berkata Rabi seperti tertulis di ayat 45 Lalu mencium dia Dan dengan segera mereka menangkap Yesus Lalu Yesus berkata di ayat yang ke-48 Sangkamu aku ini penyamun Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung Untuk menangkap aku Hmm padahal tiap-tiap hari Yesus itu ada di tengah-tengah mereka Untuk mengajar di baik Allah Tapi kenapa kok jadi yang sekarang ini ditangkap Kenapa kok gak kemarin-kemarin Tetapi benar sekali yang disampaikan Tuhan Yesus Bahwa firman Allah ini harus dikenapi Betul sekali Nah adik-adik dari cerita kita pada pagi hari ini Jadi ada tiga poin yang perlu kita renungkan bersama-sama Yaitu yang pertama tentang pengkhianatan Nah disini disebutkan ciuman Judas Yaitu menggambarkan tentang kepalsuan Yang sudah dilakukan Judas Padahal ya sebagai murid Tuhan Yesus Harusnya kan mengasihi Yesus Dengan sungguh-sungguh ya kak Yesi Betul pak Tapi ternyata Judas hanya pura-pura Bahkan menyerahkan Yesus Untuk ditangkap dan untuk disalibkan Dan yang kedua Yaitu apakah kita tetap setia Ternyata disini ketika Yesus ditangkap Murid-muridnya malah melarikan diri kak Yesi Seperti yang tertulis di ayat 50 Nah mungkin mereka takut ya ketika Yesus ditangkap Mereka juga takut kalau ditangkap oleh Selombongan orang itu Dan kita sebagai murid-muridnya Harusnya gak boleh ya Harus tetap setia Dan yang ketiga yaitu Tetap setia dan tunjukkan kesetiaanmu Nah kita harus membuktikan nih adik-adik Sebagai murid Tuhan Yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Bahwa kita harus tetap setia Bukan hanya dengan kata-kata saja loh Tapi juga dengan perbuatan Kita harus tunjukkan Dengan orang-orang sekitar kita Supaya kita juga menjadi saluran berkat Oh jadi gitu ya kak ya Hmm kak Yesi sekarang tahu Jadi ketika kita bersikap sungguh-sungguh dan setia Bisa melalui apa aja Contohnya nih adik-adik kan sekarang Saat ini sedang beribadah Nah gimana sih sikap setia itu Sikap beribadah yang setia adalah seperti Benar-benar memuji memuliakan nama Tuhan Tidak men-skip Atau mulai dari awal sampai akhir harus diikuti Sama juga harus aktif ya Mengikuti ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu Nah bukan hanya malah jadinya meninggalkan Betul gak kak Siska? Betul-betul kak Yesi Wah kak Yesi senang banget nih Menceritakan ini semua ke adik-adik sekolah minggu Kak Siska suka gak? Senang gak? Senang juga dong kak Yesi Nah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kak Yesi dan kak Siska Bahwa kita harus berlaku setia Setia kepada Tuhan Yesus Kepada sesama kita umat manusia Nah karena apa? Karena Tuhan sendiri jauh lebih menyayangi dan mengasihi kita lebih dulu Jadi kita harus berbuat seperti yang Tuhan lakukan Supaya kita menjadi saluran berkat Nah sekarang kita tutup cerita firman Tuhan kali ini Dan kakak undang adik-adik semuanya untuk lipat tangan Berdoa sama-sama ya Sudah siap? Lipat tangan tutup matanya kita berdoa Allah Bapak yang bertata di dalam kerjaan surga Kami mengucap syukur Tuhan Karena firman Tuhan hari ini ya Bapak Menggambarkan bahwa kami harus tetap tekun dan setia kepada-Mu Tuhan Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama kami Jadilah kami ya Bapak anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapak Jadikan kami ya Bapak sebagai saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami Bahwa ya betul Tuhan kami anak-anak yang setia Yang takut akan Engkau dan menjadi contoh dan teladan buat di sekitar kami Bapak kami sungguh sangat bersyukur karena kami memiliki Engkau Engkau adalah Allah yang setia Engkau adalah Tuhan yang adil Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu menghitung berkat-berkat-Mu ya Bapak Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu mencintai-Mu Tuhan dengan sekenap hati kami Sebentar kami menutup ibadah kami Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang sepekan ke depan ya Bapak Biarlah kami selalu senantiasa Engkau berikan kesehatan Engkau berikan kami sukacita Begitu juga untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk orang-orang yang kami kasihi ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Amin Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati Nah adik-adik Sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Yesi dan juga Kak Siska kan Nah tadi kita juga sudah bernyanyi tentang Cinta Tuhan Yesus Tentang mengasihi Tuhan Yesus Nah dari semua lagu yang kita tadi sudah nyanyikan Tuhan Yesus lebih dahulu Mengasihi kita Otomatis kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus tetap cinta Tuhan Yesus dan juga mengasihi Tuhan Yesus Oke kita melanjutkan kembali bernyanyi kita untuk menutup Ibadah kita hari ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Tuhan Yesus 370 Tuhan Yesus dan juga mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi Tuhan Yesus Sampai aku tiba di negeri bakla Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ku tetap mendengar ku tetap mendengar ku tetap mendengar dan mengikutnya Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Tuhan Yesus dan juga mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengikutnya Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin 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 Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar Tetap bersuka cita Tetap bersemangat Tetap menjaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Hatiku selalu senang Duduk senang Berjalan senang Dimana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.